selamat menikmati ini ingin mengupas tentang puding anti-pupas bagaimana cara membuat puding tersebut ini puding-puding kita sebut puding mosaik tanpa dipotong-potong atau puding-puding geometris seperti ini kita akan saksikan ya bagaimana caranya nah resep-resepnya bunda menggunakan 7 gram agar-agar kemudian jeli 5 gram ya kemudian gula gula pasir 100 gram nanti air yang kita pakan adalah 700 bunda akan tambahkan nanti bukan dengan susu tapi dengan whipping cream atau juga biasa disebut creamer juga boleh tapi kali ini bunda akan menggunakan whipping cream supaya flavornya itu tidak terlalu berbau susu nah supaya tidak menggumpal biasa kan agar-agar itu menggumpal ya nah kita agar-agar ini kita campurkan dulu dengan gula juga termasuk jeli nah kita aduk rata sehingga tidak terbentuk gumpalan-gumpalan oke nah sekarang kita tuang dulu airnya yang 700 ya kita sebar di atas permukaan air sehingga sudah terjadi gumpalan nah muluskan nah sekarang baru kita masak hingga mendidih sambil memasak agar-agar ini harus sering-sering diaduk karena khawatir kosong ya di bawah mengendap dan juga sebaiknya menggunakan wajan yang tebal sekarang kudinya akan diangkat ya karena sudah menggudi kita akan bagi menjadi dua bagian yang satu dia akan benih ya yang benih ini yang satunya lebih banyak ya dua per tiga ini akan kita beri whipping cream ya nah sehingga kita mendapat cairan yang putih di susu dan yang benih nah selanjutnya supaya adonan ini stabil tidak menjadi beku ya tidak menjadi beku ketika kita akan melakis kita harus steam ya atau double boil atau disempat ordinary nah ini kita siapkan air panas ya di satu wadah yang datang dan selanjutnya kita steam seperti ini ya dengan api kecil saja nah sekarang proses melapis proses proses melapis tentunya supaya cantik dan indah kita memerlukan beberapa warna dan perasa untuk warna bervariasi jadi menurut selera masing-masing ya kita ambil dulu cairan yang putih susu ini ya ya boleh sedikit dulu terserah kita mau memberi warna merah dari stroberi atau kuning mangga kemudian kita aduk rata nah kita mendapatkan warna merah kita masukkan ke wadah yang akan kita pakai misalkan gelas yang mengil atau yang lebih sederhana seperti ini kita masukkan sepertiga adonan dulu jangan sampai penuh nah didiamkan sesaat nah setelah tiga perempat mengental kita akan ngirimkan dengan alat bantu ya botol ya kita beri alat terbet supaya tidak licir seperti ini nah kalau tempat-tempat yang kecil kita bisa maksimalkan dengan bantuan wadah plastik sehingga membentuk diagonal ya tudingnya jadi lebih cantik nah setelah beberapa saat kita sentuh adonan ini sudah mengeras kita akan lapis memulai dengan pelapisan yang kedua yaitu dengan cairan yang bening ya ya cairan bening tidak perlu tebal cairan bening ini hanya menunjukkan seperti garis ya seperti itu nah jadi kita akan beri perasa karamel yang lebih nyata ya jadi lebih banyak supaya membentuk satu garis ya kemudian kita tuang secara perlahan sedikit saja ya seperti itu ya kalau kita bikin dalam jumlah banyak tentunya lebih cepat ya sama waktunya nah kita tuang lagi dan masih dikondisikan dengan kemiringan terpentuk ya kita tunda lagi sampai adonan karamel ini mengerap baru kita susun dengan bugi yang lebih susun nah sekarang kita lihat puding lagi karamelnya ini sudah setting ya kita sudah bisa tegakkan jadi masa-masa miringnya sudah lewat kita kita akan beri adonan susu lagi yang putih susu dengan warna lainnya kali ini bunda ini akan berikan perasa manggal dengan warnanya yang guni kita kita jangan mencapai tingginya kita beri setengahnya kemudian sehingga cantik nah sekarang kita lihat apakah sudah bisa dilapis nah sudah bersih ya tapi ini masih lembut-lembut begitu asalkan permukaan kulitnya sudah licin dan tidak lekat boleh kita lapis dengan lapisan yang terakhir kita pakai yang mending ya kemudian kita beri perasa mangga dengan warna yang cerah kita langsung tuang teratakan permukaannya dengan adonan benintu nanti kita akan berikan biasan dengan jeruk mandarin mandarin kawinan ini berdalam beberapa buah boleh nah bila mana ingin lebih dalam kita tunda lagi sebentar kita tekan seperti ini nah ini lapisan terakhir sekarang boleh kita masukkan ke lemari pendingin supaya lebih cepat nah saya selopet dengan bahagia bunda Lani akhiri pelatihan puding geometris ini atau puding mosaik sampai berjumpa di lain kesempatan dengan saya bunda lani sencang di episode yang berikutnya yang pasti tetap menarik pertama-tama masak masak 3 bungkus agar-agar 1 bungkus jeli instan 3000 ml susu 300 gram gula dan setengah sendok teh garam sambil diaduk hingga mendidih bagi menjadi 3 bagian 1 bagian dibiarkan tanpa warna 1 bagian ditambahkan 1 sendok teh coklat pasta 1 bagian ditambahkan setengah sendok teh pasta mocha aduk rata masing-masing adonan tuang adonan coklat di loyang segi 4 22 cm kemudian biarkan membeku didihkan adonan putih lalu tuang di atas lapisan coklat dan taburkan biskuit setelah lapisan putih membeku masak kembali adonan mocha tuang di atas lapisan putih dan biarkan membeku tata 1 bungkus biskuit Oreo tanpa krim miring bersusun di dalam loyang segi 4 berukuran 20 cm campur 2 bungkus agar-agar 1 bungkus jeli instan 100 gram gula pasir 50 gram coklat bubuk 2000 ml susu cair dan setengah sendok teh garam sampai rata masak sambil diaduk sampai mendidih tuang di atas biskuit masak 2 bungkus agar-agar 100 gram gula pasir 50 gram coklat bubuk dan 1000 ml susu cair sambil diaduk sampai mendidih sisihkan kocok 6 putih telur bersama setengah sendok teh garam sampai setengah mengembang masukkan 50 gram gula pasir kocok sampai mengembang tuang larutan agar di atas putih telur sambil dikocok sampai tercampur rata tuang di atas lapisan 1 bekukan untuk membuat puding karang rebus gula merah dan air sambil diaduk sampai gula larut dan harum saring lalu tambahkan agar-agar gula pasir dan garam masak kembali lalu tuangkan telur aduk sampai mendidih tuang ke dalam loyang berdiameter 20 dengan tinggi 7 cm biarkan setengah beku untuk membuat puding pandan campur semua bahan puding pandan masak sambil diaduk hingga mendidih lalu tuangkan ke atas puding karang dan dinginkan lapisan 1 campur 1 bungkus agar-agar bubuk 800 ml air 125 gram gula pasir dan 1,8 sendok teh garam lalu masak sambil diaduk hingga mendidih bagi 4 bagian tuang selapis tipis di atas loyang loft lapisan 2 sedul 50 gram coklat bubuk dengan 100 ml air panas aduk sampai coklat larut campur 1 bungkus agar-agar bubuk 700 ml susu cair larutan coklat 120 gram gula pasir dan 1,4 sendok teh garam rebus sambil diaduk hingga mendidih bagi 3 bagian tuang 1 bagian di atas lapisan 1 biarkan berkulit lakukan seterusnya hingga adonan habis sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.